ini siapa sih gue penasaran nih kok ini siapa di rumah gue tuh yang perempuan waktu itu tuh cuman nyokap gue doang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue Febri Riot di channel tentang mereka buat kalian semua ya masih pada penasaran tentang kelanjutan cerita yang kemarin sosok si Mira kita lanjutin ceritanya bareng narasumber gua Bang Wai Halo Bang Wai Halo Bang Pebri ayo ah ngemangil gue Bang jadi jenis sekarang nih ya jangan-jangan tua sama aja ya oke gimana nih Bang Wai ini kelanjutannya nih kemarin lu sempet nyebutin sosok Mira tuh iya ya jadi Mira itu sosok yang ada di rumah gua nih perempuan takasat mata ya kan dia yang udah lama nih dari dulu mungkin katanya sih yang nunggu di rumah gua tuh dari pertama di depan akhirnya dia pindah ke tower tower air gua dan itu sampai sekarang masih ada itu masih ada dan kondisinya itu emang dia nggak bisa disuruh pergi karena emang sebenarnya asalnya dari situ gitu rumah oke oke tahan dulu ya Bang Wai ya nanti kita lanjut lagi nih oke buat teman-teman semuanya yang pengen tahu cerita jelasnya dari awal lu harus nonton di part pertama dulu nih nanti gua taruh di deskripsi di bawah nih dan buat lu semua jangan lupa bantu like dan subscribe supaya channel ini terus berjalan dan buat kalian lagi nih yang mau jadi narasumber langsung disini bercerita dan berbagi tentang apapun itu pendakian misterior atau apapun langsung aja DM ke Instagram gua nanti link gua taruh di deskripsi oke langsung aja kita sama-sama maburomowowowowowowamburawow Terima kasih telah menonton! 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 jadi terbentuknya dia begitu karena awalnya itu cinta segitiga jadi segitiga jadi si cewek ini suka tapi lelakinya enggak suka nah yang lelaki yang suka ini ngejar si Mira ini enggak bisa karena si Mira suka sama si B nya ini ya Nah akhirnya depresi tentang si cewek ini karena ngejarin si cewek cowok B ini enggak bisa depresi dia karena dia cinta ditolak lah ya kan satu cintanya dia ditolak akhirnya depresi 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 orang bilang dia eh pagi apa orang tuanya bilang tuh dia meninggal itu pagi-pagi subuh lah pagi subuh baru ketahuan udah enggak ada itu entah itu penyakit entah itu emang dia udah bunuh diri tapi enggak ada gejala kejanggalan gitu Bang enggak ada enggak ada makanya yang apa ada asumsi jelek nih jadi di yang jahilin itu yang cowok yang cowok mau ngejar dia nih enggak dapet di guna-guna bahasanya diguna-guna lagang gitu nah habis itu selang sebelum-sebelum dimakamin tuh katanya sih banyak kejanggalan nih dari si jasad ini sebelum pemakaman pemakaman tuh ada aja dari pas dia dibawa pakai keranda katanya sih denger-denger di bawah dibawa pakai keranda itu nah yang yang bopong apa sih yang gini ah yang yang jaga yang ngiringin ngiringin itu kesandung kesandung tapi enggak enggak sampai jatuh lah enggak sampai jatuh dan itu akhirnya selang eduk dimakamin selang empat puluh hari itu eh ada yang yang jaga makam nih yang jaga makam sekitar lah ya pagi yang rawat itu katanya makamnya itu jebol katanya sih jebol itu jebol itu apa ambles ambles ya bahasnya kita ambles longsor ambles longsor iya ada hidup longsor sempet dibenerin terus menjelang kalau kita apa sih bancakan lah ya apa 100 hari Oh iya selama-selama kan 100 hari enggak selamat tali lantai ya selamatkan kita bikin rumah setah talilan 100 harinya dia itu eh kejanggalan di pengak di pengajiannya dia di pengajiannya dia kok makanan yang disajiin itu hidangan buat yang yang ngaji ya buat yang yang ngaji itu kok basi nah si ada sepuhnya ini nih di atasnya dia tuh yang ngalamin ngalamin cerita sindiranya ini jadi orangtuanya itu selalu selalu dibayangin 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 maksudnya didatengin lah mimpi mimpi datang mimpi terus-terus-terus akhirnya ah mungkin dia apa datang ke orang pinter lah ya kalau normal winter minta disempurnain entah apa itu ya kan juga ada pesan yang belum tersampaikan mungkin ya minta disampaikan mungkin ke cowok yang dia kejam juga nah cowok-cowoknya ini enggak ketemu dicari yang sampai sampai akhirnya orangtua dari si almarhumah Mira ini putus asa udah-udahlah cukup enggak 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 dicari lagi gitu itu sebenarnya awal penyebab si Mira ada itu enggak menurut menurut sepuh situ nih yang yang gua tanyain gitu kan karena penasaran karena kan udah kok ada ini mulu ya karena lu merasa diganggu lah ya enggak dibilang ganggu tapi ada perempuan siapnya dia apa Emang dia yang diemin rumah gua atau gimana gitu kan akhirnya eh mungkin dari dari siap keluarga udah putus asa atau gimana Hai beda berhenti dah tuh nyari si cowok ini nyari si cowok nanti selang-selang berapa tahun kemudian tuh 5 tahun atau 6 tahun gitu Hai si cowok ini datang ke rumah sih orang tua ini orang tuanya Mira dateng dan minta sempurna inap entah apa Nah akhirnya rumah itulah yang dibangun rumah yang kecil itu rumah rumah yang kecil itu akhirnya dibangun itu dan setelah pembangunannya itu melibatkan kurang lebih 20 orang disitu mengkecil cuman yang sambil bangun sambil pengajian gitu buat niatnya buat nyempurnain dia akan hidup itu mana adat ya bukan adat sih jadi eh penyempurnaan dia nih dan enggak unggul lah kalau orang jauh ya enggak unggul eh ya Bapak penyempurnaan lah gitu kan dan akhirnya kenapa kok datangnya ke rumah saya terus di tubuh maksudnya dulu kan masih ada masih ada kebon behek bilang gitu kan iya nah itu pas kebun-kebun itu di di habisin tuh buat bikin pesantren yaitu larinya ke rumah kamu karena enggak tahu ke rumah kamu tuh adem loh bawaannya adem-anyem mungkin eh udah pindahnya ke situ karena kebanyakan pindahnya ke situ cuman yang lain yang lain itu enggak enggak terlalu banyak pindah nah nah sih jadi awal gua ngelihat Mira itu pertama itu gue sore menjelang apa maghrib lah maghrib gua kebelakang karena air gua habiskan dulu masih ada timbaan tuh rumah gua masih pakai timbaan gua nimbak tuh ya kan karena nyokap diminta apa minta emberes ya air gitu kan gua timba karena dulu nimbak belum kayak belum pakai mesin menimbak nah uap apa ngelintas gitu depan gua tengok gua kaget tuh gua kaget tuh timbaan sampai jatuh sama ininya apa karetnya jatuh pangin kaget gua kabur ya kan nyokap gua bilang kenapa ya kan ada ini ah masa itu awal nyokap juga belum terlalu sadar gitu bahwa disitu ada karena kan kondisi gua rumah gua belum rapih banget gitu kan udah gitu gua santai aja dong ya udah 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 lewat udah lewat itu tuh maksudnya udah 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 gue udah ngeliat terus eh udah-udah udah beres juga udah lupa gue santai aja nah ada suatu ketika gua pulang malem nih pulang malem kira-kira jam 1 lah kira-kira jam 1-1 ya nongol itu persis jendela gua maksudnya dari dalam bukan dari luar di dalam dari dalam otomatis apa namanya gua nggak berani masuk tuh gua nggak berani masuk tuh ngeri ini siapa sih gua penasaran nih kok ini siapa di rumah gua tuh yang perempuan waktu itu tuh cuman nyokap gua doang gitu loh itu kakak lu yang perempuan belom kan dulu-dulu nggak tinggal sama gua nggak nggak tinggal sama gua belum masih sama suaminya lah ikut suaminya tuh gua nggak berani dimasuk sampai akhir gue nginep di musholah gue nginep tuh di musholah karena gua nggak nggak berani enggak berani nggak berani masuk kan gue nginep di musholah subuh habis subuh gue balik gue cerita lagi sama nyokap ya kan semalam ada siapa kok ada cewek dari siapa-siapa itu mulai dari situ kok udah itu gua itu dua kali gua ketemu itu pas di jendela lu ngelihat secara detail itu Bang perwujudan si Mira itu detil sih enggak cuma jelas tapi enggak detil karena dia ngadep apa enggak kaca gua kan ngadep-ngadep kaca nih kaca gue kan riben maksudnya kalau dari luar tuh nggak terlalu kelihatan gitu kan nggak terlalu samarlah nah jelas jadi kalau sekilas kayak siluet gitu ya Iya 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 gua pikir nyokap gua ya kan tapi kan dia tinggi gitu loh tinggi gitu kira-kira tapi kalau diukur kira-kira 180-an lah tingginya ini hasapan puluhan begitu gua kok dua kali nih gua nah deh apa gua udah-udah udah selesai gua cerita menyokap gua gua santai lagi apa gimana karena emang kebiasaan gua pulangnya antara jam 1-2 sampai subuh lah ya kadang-kadang gua pulang gua ngeliat lagi dia bukannya bukannya bukan ini lagi apa bukan tiba-tiba kata ngumpet-ngumpetin bukan akhirnya dia mungkin pengen kenalan apa gimana gitu ya gua dateng dia duduk dong di depan rumah di depan rumah duduk gitu kan karena ada bangku yang buat tamu lah kalau datang ibarat atau temen-temen datang datang duduk cuman kondisinya tuh dia nutup apa bukan nge-nuduk aksi nge-nuduk nge-nuduk ya nge-nuduk Hai lebih itu gua gua mau gua penasaran dong ini siapa kok mbak mbak memang gua panggil gitu kan mbak siapa ngapain karena gua pikir hanya orang kali ini yang lagi nanya apa gimana nangis enggak maksudnya gua takut siapa gua lama-lama-lama-lama kok diem aja ya Rindinya apa namanya enggak akhirnya gue cabut tuh karena gue enggak beli deketin gue merinding gue enggak beli deketin gue cabut-cabut rumah temen gue nih nginep lu kenapa enggak aku malas balik uang gua nggak mau ngomong karena itu ngomong akhirnya ya udah udah pagi gue cerita lagi mau nyokap gua gue cerita aja mau nyokap gua nyokap gua percaya-percaya maksudnya masa itu lagi itu lagi mau nggak mau nyokap gua ngomong sama almarhum bokap ngomong cerita nih sama almarhum bokap nah almarhum bokap ngomong itu pindahan karena bokap ngerti juga lah gitu ngerti itu pindahan biarin aja nggak ganggu udah mulai kesini mulai kesini tapi emang bener sih dia nggak ganggu itu tapi sebenernya menjagain karena ya Alhamdulillahnya nih di rumah gua kan bebas tuh maksudnya enggak ada pager enggak ada apa kan orang lewat gua taruh apa enggak ada yang hilang biasanya orang mencomot-comot aja radio apa ini enggak jadi yang kehilangan tuh bukan gua rumah sebelah itu ya kehilangan harusnya rumah gua nggak pengatuh tinggalin tapi apa namanya aman-aman aja sampai akhirnya sudah berapa kali dateng lu bukan dateng yang harusnya nampakin Hai yang paling terakhir itu sampai akhirnya gua nanya nih ama si babes ini gua nimbak kok ada telur sama nasi nih telur sama nasi entah siapa yang naruhin tuh gua gua cerita sama mama gua juga enggak tahu mungkin enggak tahu emang ada ada tahu tuh siapa naruhin tuh dipilih kecil Hai nah udah gitu gua nanya membawa be udah gini aja cool katanya Hai Biarin aja itu kan jagain rumah lu jadain rumah maksudnya akan jadain rumah kalau selama dia nggak iseng biarin enggak usah diganggu ya kan saya enggak ganggu be cuman dia nampakin mulu ya justru kalau dia nampakin mulu tapi enggak ganggu dia mungkin dia pengen kenalan dia ada disitu kan gitu sampai gua waktu kejadian juga pernah yang kran toron itu bocor akhirnya muncul kan Uceng gua menyokap gua suruh benerin ya benerin udah itu tegas depan mata gua cereng depan mata gua nih ceng nongol kaget sekadinya gua ya kan atau peluangin kayak itu bentuknya menakutin apa enggak biasa masih biasa cuman yang pucet pasi tuh pucet yang putri bedi atas pucet-pucet mayat aira deh gua ngadu lagi nih masih babi kan Be itu gimana Be itu namanya siapa sih B masa ya enggak enggak ada namanya Oh itu namanya Mira Nah itulah awal gua tahu itu dia namanya asal-asal lu tahu dia namanya Mira Iya emang kenapa ini B yang terakhir Oh ya udah mungkin itu perkenalan terakhir maksudnya kamu nih nggak bakal diganggu lagi atau gimana cuman sekedar lewat aja gitu emang tuh eh gua alamin kira-kira sampai lima tahunan gua tinggal di situ maksudnya dia masih menampakin maksudnya masih sering lah sekarang sekarang juga masih cuman kadang-kadang aja kadang-kadang aja gitu tapi enggak enggak sampai ngeganggu man gitu apa geser lah apa mau enggak ngobrol ada tuh gitu kalau di rumah-rumah gitu apalagi di sinetron sinetron pepel molor kan gua gelasnya gerak sendiri enggak dia enggak enggak kayak gitu cuman lebih cenderung ke nampakin nampakin gitu nampakin ke orang kayak empo pernah lihat dikat gitu kan dia ada di lagi duduk di toren karena bentuk yang besi itu bisa buat duduklah gua juga kadang kalau lagi benerin toren gua dulu duduk di situ Oh lagi duduklah apa ya gua cerita nih mau ampuh gua kan pertama datang ke situ tuh kaget juga sama buat tadinya apa mau gua tuh lihat-lihat pertama sama dia itu kaget sama kayak ayat untuk gua udah lama tinggal situ tahu disitu ada cuman anehnya ginilah aneh dari si Mira itu jadi dia pengen diakuin disitu dia ada tuh anehnya setiap misalnya gua mau beli apa nih rice cooker ya kan atau penanak nasi lah atau panci baru lah ya kan itu minta-minta itu itu apa namanya tadi gue bilang telur sama nasi cuman enggak secara langsung itu dia Bang itu aslinya gua penasaran tuh kemarin lu sampai ceritain kan tuh kalau lu beli barang baru lu harus nyiapin itu itu tuh kewajiban atau gimana Bang itu sebenarnya sebenarnya enggak cuman kalau kata almarhum bokap nih yang enggak ngerti biar dia enggak iri kalau katanya sih gitu ya kan karena gua enggak terlalu ngerti juga ya kan jadi pengen diberbagi juga lah ini gua jagain rumah lu ya lu eh enggak-enggaknya bagi gua lah gitu jangan sendiri gitu masa pernah nih pernah nih gua beli-beli rice cooker itu enggak enggak ngasih ke dia enggak apa itu rice cooker cuman bertahan berapa tiga hari cebol masih rusak gitu maksudnya masa iya sih iya udah beli dua kali nih dan terakhir gue beli itu airnya gue nyediain gitu sampai sekarang awet enggak tahu mungkin ya kalau logika mau ya enggak apa-apa usangkutannya kan udah sukar banget istri kamu gitu anjuman setiap gue beli barang baru dan dia enggak enggak kita sediain sebenarnya enggak wajib sih sebenarnya enggak wajib cuman yang menghargai cuman menghargai aja dia ada di situ gitu kan gue sebenarnya setuju enggak setuju sih ya Noda enggak setuju enggak setuju mengapain sih gitu kita beli begini mah ngapain ke dia ya ngapain disuguhin ke dia nah pas gua yaudahlah emang ini jalannya kalih kan gitu gue pikir udah nganggepnya yaudah nih lu penghuni sini gitu tapi selama enggak ganggu ya udah biarin soalnya kan pernah nih ada-ada yang di rumah tinggal di rumah gua tuh orang bisa gitu maksudnya masih bisa dia mungkin keganggu kali ya sama si sosok sinira ini dia keganggu sampai akhirnya dia cari cara tuh buat ngusir ngusir di eh si Mira ini dari rumah gua gitu kan sampai akhirnya dia ngomong ke gua barang gituan di apa gitu-gituan dipiara dalam lah gua ngomong gua nggak miara gitu-gituan bang gituin kan gua nggak tahu menau dia memang udah lama di sini sebelum rumah gua ada kan belum rumah gua ada dia udah di sini mau gimana pun ya biarin aja tuh nggak 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 enggak pernah ganggu saya akhirnya ngomong dia ngomong saya keganggu nih entah saya lagi kerja alat-alatnya aku ada rusak nah itu memang kerjaan abang aja nih alatnya rusak jangan nyangkain ke sana-sona bang logika aja ya akhirnya jadi salah persepsi dalam persepsi akhirnya dia manggil orang mungkin di dunia atau gimana gua nggak ngerti deh emang pasti pas mungkin pergi kita sesaat karena selama ada dia tuh enggak tahu feel feel apa perasaan tuh ada yang hilang itu maksudnya biasanya anyep lah apa gimana hawa-hawanya itu berubah emang lebih cenderung ke apa ya kayak kita kalau kehilangan orang-orang gimana sih ada yang kurang ada yang curang ada gitu nah yang yang mencoba ngusir dia nih ngomong apa nanya nih sama nyokap dia mah nggak bisa suruh pergi ntar juga balik lagi begitu ya bener selang 40 hari dari dari kondusian itu dibalik lagi dan hawanya ya balik lagi ke hawa biasa normal gitu dan balik lagi ke arwah sih normal itu emang gua rasa dia nggak mau pergi sampai akhirnya rumah gua kosong karena gua pergi sekeluarga gitu kan lama itu gua dan kata orang-orang situ malah lebih sering dia duduk di depan kan dia mondar mandir di depan pintu eh lebih sering nampak mungkin ngejaga apa gimana gua nggak tahu dah dia lebih lebih sering lebih sering nangkna nampakin sih kata kalau kata orang-orang situ sampai akhirnya ya udah gua udah balik lagi ke situ dan masih ada dan masih ada cuma namanya rumah kosong sama awalnya campur-campur lebih berat apa gimana mungkin pokok gue nih kalau udah udah ikut gua nih tinggal bareng sama gua kan coba deh dibersih yang lain dulu soalnya kan ini habis kosong lama jadi dibersihin dibersihin yang negatif dibuang-buangin tuh dalam arti lain yang di luar dari Mira Iya yang di luar dari Mira karena Mira nggak bisa di di disuruh pergi dari situ nggak bisa mungkin dia bertahan paling 40 hari atau sebulan dibalik lagi ada lagi disitu tapi itu Mira setelah dia udah ngerasa pergi dia balik lagi itu ada Bang perasaan Wah kalau dia nunjukin tuh dia nggak terima apa gimana gitu kalau jadi suruh pergi gitu biar marahnya bukan ama bukan ama keluar gua nih bukan sama yang ngusir Iya mending ngusir gua nggak tahu udah tuh mungkin eh dia enggak terima karena dia tahu nih gua sekeluarga nih Yowel kam aja gitu biasa aja ya udah nganggapnya itu bagian dari rumah gua gitu kan ada eh sampai sekarang itu gua tuh masih terkadang dia suka nampakin misalkan kayak gua lagi pusing lah ya masalah lagi-lagi bengong lah apa gitu kan dia suka nampak ya karena gua udah terbiasa akhirnya ngapain sih lu nyoba komunikasi komunikasi nah Mira ngapain sih udah gitu kelepas tengg ilang tengg ilang gua keren dia ngasih jawaban Oh kenapa hahaha enggak lah itu gimana itu enggak 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 sampai ke situ gue sebenarnya lagi juga nah gua kadang-kadang gua suka kepikiran gini antar gua duduk disini nongol lagi nah datenglah temen gua enggak dateng di temen-temen gua nih ditunjuk dia nggak tahu kenapa ditunjukin tuh ya ditunjukin akhirnya temen gua kan mungkin udah biasa kali ketemu-ketemu gitu ya nggak takut gitu akhirnya dijelasin nam nih sama temen-temen sama temen gua nih yang ngeliat yang ngeliat itu nih udah lama ya Iya udah lama emang lima dari rumah gua belum ada udah ada di sini Oh pantes Emang kenapa iya kayaknya dia punya ruangnya di sini katanya maksudnya ruang apa nih Iya maksudnya ruang lu lu nerima dia di sini Oh lu tahu dah ngertanya gitu Iya malem nih yang pas lu habis lu kan tidur duluan tuh lu nongol dinongol katanya udah kok bisa nongol kok lu udah gitu ya gua iseng iseng-iseng aja nih baca-baca eh ajarin gua dong ini ajarin gua dong akhirnya dikasih tahu tuh apa dia cara buat buat manggil si yang mirah ini dalam artian kalau gua pengen komunikasi gitu gua pengen komunikasi tapi kalau gua rasa gua penasaran ya gua coba nih gua beli ini beli-beli barang-barangnya gitu masih enggak terlalu banyak sih memang tidak jenis ya kan nggak pakai pakai minyak juga ada minyak gua pakai minyak Hai bener-bener Hai gua belum banget gua gua belum bangun nih belum bangun nih belum bangun dari sholat gua nih dia di samping gua hawanya nih kok gua anget ya bukannya dingin malah anget kok anget ya gua nek astagh wajib gua langsung nyebut begitu oh ini bentuknya gitu oh ini wujudnya ini berarti lu ampe sekarang ini bisa manggil bang manggil si mirah salah salah bisa sebenernya bisa sebenernya bisa nih gua pakai gua bawanya dari rumah apa lu mau coba nih kalau mau coba di sini ya oke kita kita sediain nih enggak cukup ceritanya udah bikin gua merenggit dia benar tapi dia enggak ganggu kok itu enggak tetap bang gua ceritanya juga cukup dilanjut kalau gue bilang yang benar gua bilang apa eh gua percayanya dari kata-kata orang-orang yang disitu eh itu cantik yang benar ada dia cantik membiarpun pucet itu oh manis itu cakep lah gitu kalau gua tanya kok saya bisa ngeliatkan kayak gitu ya iya soalnya dia enggak ganggu kamu kalau dia ganggu kamu dia bakal menunjukkin menunjukkin eh apa tampilan yang bener-bener lu enggak bisa lihat gitu tapi pernah Bang lu melihat gitu sosok Mira dalam bentuk yang wah enggak kalau enggak enggak karena dia enggak pernah nampakin oke gitu mau mau ke gua ke nyokap ke apa kakak gua yang cewek itu karena yang enggak pernah ngeliat si Mira sama sekali itu adek gua nih yang bontok sampai sekarang enggak pernah ngeliat dia paling kalau dia datang tuh misalnya bukannya datang banget mau nampak itu selalu ada eh sekrebat nih hidung semuanya baulah gitu enggak wangi busuk hehehe tetap nangka busuk baunya atau telur busuk ya itu hehehe baunya pohon dan nongoni bentar lagi ini saya benar entah entah gua yang lihat atau entah orang yang tinggal di rumah gua nih karena di rumah gua kan rame nih sekarang ya itu ada aja dan beberapa kali mungkin kalau orang yang dia enggak suka gitu pasti angkat kaki dari situ gua enggak tahu nggak ngerti dong entah mungkin tuh orang bakal nggak beres di rumah gua dibikin nggak betah ya bikin nggak betah karena pernah tuh ada kemudian dia tiba-tiba gua tuh iseng orang iseng jangan orang belajar ini juga kan bener-bener itu iseng yang disengin mau diusir tapi enggak langsung usir dimanfaatin lah enggak mungkin dia enggak belum sampai sampai ke tahap itu kali ya akhirnya sakit sakit mukanya pada biru mukanya pada biru pada biru nyokap gue lihat ya kan Mas jangan iseng situ enggak diganggu kenapa Kakak ngasih itu ganggu Oh nyokap tahu itu iya disini isengin nyokap tahu karena kan hawanya beda nyokap gua udah apa maksudnya awal nggak beres nih ada ini iseng ngomong-ngomongin rumah gua gitu kan nyokap ngerti lagi hawanya beda dan akhirnya tuh orang kapok dan selang dua minggu dari situ dah kaput dia pindah dia pindah dia enggak 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 mau usahanya hancur apa mungkin dia tahu nih akibatnya gitu kan airnya cabut izin ya Mas nggak apa-apa yang lain kali di tempat kalau ada Mas nempatin tempat orang permisi jangan main seradak seruduk mungkin disitu kan kita enggak tinggal sendirian gitu jangan begitu Mas Mas ngerti ilmu gitu-gituan ya sudah mati dunia tak asal mata Mas ngerti nih tapi ini kan udah ada di sini kita sekeluarga aja enggak merasa terganggu dan enggak pernah diganggu emas mengganggu jatuhnya begitu akhirnya sampai sekarang kadang-kadang gua tidur pun hawanya kalau lagi dia datang gua enggak bakal tidur ngeri biar kata gua seri tapi jangan sampai gua lagi tidur tiba-tiba gua bangun ngerti mukanya lihat di depan muka gua kayak kayak nggak mungkin juga ya kata-kata kadang papa sesekali gitu bukan ya sekali baru dua kali lah gua baru dua kali itu nyoba manggil dia dan ada dan ada gue cuman buat manggil yang enggak enggak bermaksud mau komunikasi yang kenapa sih lu mendetail gitu enggak gua nggak berani enggak pengen tahu gitu dia mau penasaran detilnya gimana sih ya bener-bener tingginya ya kira-kira 170-180 lah tingginya perawakan badannya nih tuh ideal dah ya betulnya enggak gemuk enggak kurus gitu ideal yang cakep kadang-kadang dia nongol pakai baju putih lama kayak kayak kunti gitu ngelusuk ngelusuk kadang-kadang bajunya bagus kayak baju kebaya gitu maksudnya kebaya terusan gitu kayak gimana sih kayak orang hari-harian orang dulu kadang pakai itu gitu kadang datang bau busuk tapi ke seringan bau busuk hampir enggak pernah wangi itu hampir kan tap wangi tapi enggak begitu santer ya kalau-kalau busuk tuh santor banget bau nyokoi bukana kalau dia udah nongolin bau kayak gitu gua kayak muntah beneran sampai kadang-kadang dalam-dalam sebelum dia nampak itu pasti itu udah ada tanda bau ya bakal gua bakal ngeliat maksudnya dalam arti kata gitu gua bakal ngeliat nih sampai aira gua iseng ngomong karena gua pikir gua udah biasa biasa ya kan Mira ngapain sih bau tahu sampai kadang-kadang tapi kalau pas gua ngomong begitu tuh hilang baunya dia nongol dong neng lewatin tembok terus cepet banget cepet banget cepet banget kadang-kadang entah kadang gua bahwa gua nih badan gua kok dingin banget nih ya kan tuh bau wani mau nongol nih ya kan kakak gue cewek mah kalau kakak gue cewek enggak terlalu sering enggak terlalu sering sih yang sering itu ke gua gua nyokap itu paling sering kalau ke adik gua nih yang bontot enggak pernah emang bener-bener sama adik gua nih yang bantot enggak suka begini gitu bukannya kenapa dia lewat depan gua gitu lu ngapasih kan gitu kata dia enggak Mira lewat lu Mira-Mira mulu lu katanya gue juga ngeri nih tapi buat gue percaya nggak percaya nih ya lu tanya aja nyokap yang udah ngeliat terus mponu tanya nunggu lihat gua belum pernah ngeliat dari dulu emang orangnya apa wujudnya kayak apa sih kata cakep tau lu ada-ada aja lu setengah cakep emang wujudnya begitu gitu mau diapain sih gitu akhirnya gua makanya gua saking terbiasanya itu gua timbul penasaran lagi nih sama si Mira akhir gue nanya lagi yang masih babeh lu ngapain ngapain lagi kesini lu mau nanya Mira lagi kan udah gua jelasin ceritanya enggak beli orangtuanya dimana sih ngapain gua gitu enggak ada udah lama banget tau lu masih di rencanakan kali itu udah lama banget makannya dimana kalau dari makam rumah gua tuh urutan jalanan tuh dia adanya di bawah pintu pintu pertama di bawah eh makam 123 makam dari Hai repojok-pojok maaf pintu itu dia nomor tiga atau empat lah itu orangtuanya itu dan kumakannya pun enggak enggak disemes sama nih mau jadi ini sebenarnya berdampingan nih almarhum marimira sama almarhum orangtuanya dan itu dia enggak 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 dicor layak kayak biasa kita ini nih kayak makam-makam kita nih enggak enggak ada enggak ada batu nisan nisan yang bagus itu enggak ada cuman kayu ya makam kayak makam barulah cuman bedanya dipakaiin batu kemakam nih ini batu nih gitu batu dikelilingin batu batu-batu koral makam-makam jaman dulu ya Iya iya akhirnya gue nanya tuh sama kuncen makam B ini Oh makamnya keluarga almarhum marimira ya iya iya lu ngapain sih enggak pengen dia pengen tahu aja pengen iseng pengen tahu tuh makanya jangan ngapain ya emang nggak boleh mungkin takut nih gua ada tujuan lain tuh di makam itu padahal gua cuman cuman apa ya cuman penasaran aja saking gua udah eh saking gua pengen tahu udah gitu karena gua sering lihat ya kan gue nyepit gua izin dulu dong sama nyokap datangnya udah terserah daripada penasaran dan gua ada tapi setelah gua tahu makanya disitu apa namanya cerita-cerita dia pertemuan terakhir itu terakhir penasaran gua itu karena gue pengen tahu nih orang tuanya eh maka dimakaminya dimana sih gitu kan akhirnya emang enggak taunya emang dibatuinnya itu jadi batu-batu kelilingan itu tiga jadi tiga makam mau tiga makam tiga makam tiga makam tiga makam satu pager lah gitu ya ya jatuhnya satu pager lah karena kan batu gitu kan pagerin gitu-gitu ah selang tiga atau empat hari itu deh gua di ngimpiin di ngimpiin maksudnya di datang nih di datang ke mimpi gua tuh enggak ngomong enggak berkata enggak ada bahasa enggak ada komunikasian cuman dia datang mimpi gua teng datang ngeliat gua pikir cukup lama lah dia tetapan bukan tetapan ya ada padapan sama gua tuh cukup lama atmarah gua kebangun kaget ya aku kaget mau ngimpi itu berlangsung sampai tiga hari begitu terus ya begitu terus akhirnya karena penasaran gua kok dia datangin gua terus ya gitu gua jadi ngeri kok gua jadi ngeri ya di datangin gitu lu pikir gua gitu kan cara gua datang lagi nih ke si babes ini yang sepuluh situ lu ada apa lagi ya udah nanya Mira lagi B gua didatangin kemari tiga hari lu sih kegayaan mau ngeliat makamnya katanya gitu bukan gitu be penasaran gitu ya udah ntar kalau lu 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 kita iya mau gua enggak lu maksudnya apa nih gitu gua tiga kali ini di datangin deh ya udah kalau emang begitu lu besok datang lagi ke sono mengapain nggak maksudnya lebih kembang aja maksudnya lu belanjain kembang di pasar gitu kan mau pas yang lu datang pertama itu lu enggak 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 apa enggak 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 lu mau bawa kembang gitu enggak lu ngajiin atau gimana enggak 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 ada lu pengen cuman tahu supportnya pengen tahu tahu buktinya ada kan nih gitu ada makamnya bener di situ gitu Iya maksudnya akhirnya gua apa Oh dia orang bener orang asli situ maksudnya orang situlah gitu kan orang situ dan gua juga nanya maaf si babes ini karena ya dari orang-orang sekitar gitu kan lu tanya aja itu namanya Ustadz selih kalau orang belas itu Ustadz selih Ustadz cuman udah umurnya kira-kira 80-an 80-an lah ya besok besok emang sepuluh situ maksudnya dia paling di paling dituain lah di kampung situ dia dituain begitu gua gua saran dia gua terima ya kan gua dateng gua besok aja gua beli kembang ya karena mau air mawar lah biasa peralatan buat jarak atau murah jangan ganggu lagi ya saya enggak ada maksud apa-apa nih akhirnya nah malamnya malamnya tuh malam langsung malam itu juga gue mau di datangin lagi tutup mimpiin tapi itu terakhir gua ngeliat dalam mimpi maksudnya habis itu gua enggak enggak dateng lang dia enggak dateng lagi ke mimpi gua gitu kan enak ayo cerita lagi yang masih babes ya udah berarti dia pengen nunjukin ke kamu nih kalau dia tuh mungkin jadi pengen-pengen jadi lu dia udah udah diem disitu lama tahu keluarga kamu nih udah kamu juga nerima kan maksudnya yang 55 yang memang lima enggak nerima sih B maksudnya kan dia bukan kayak manusia normal itu udah beda alam gitu terima nggak terima harus gitu di disuruh pergi pun enggak mau gitu ya udah lu dilatengin lagi enggak ya iya terakhir semarin terakhir doang B kemarin doang itu ya mungkin dia ada terima kasih apa gimana kali gitu lu lu menyebarin kembang doang enggak sih baca Yasin disitu juga gitu ya udah sampai sekarang itu masih kadang-kadang masih nongol gitu maksudnya bukan nongol ya sekebat lewat sekebat lewat gitu maksudnya eh dia tuh mungkin kalau temen-temen gua yang pernah yang dateng terus dia bisa ngeliat atau dia ngajak anaknya anaknya ngeliat gitu tuh kadang suka nunjukin juga gitu kan di sini apa itu bang ada kejadian begitu ada ada temen gua tapi anaknya ini enggak nangis jadi enggak emang bener gak ganggu gitu ya maksudnya emang dia enggak ngambil nampaknya enggak wujudnya enggak um-um itu ada temennya kata-kata si bocah ini ya temen-um anaknya umur berapa ya tiga tahun lebih siapa gitu ini tante tante ngomong gitu Oh ya udah biarin enggak papa itu biarin aja tuh bak apa temen gua penasaran doang ya kan kok tuh eh ada apa nyoye biasa tuh yang yang di rumah gua udah udah kadang-kadang kalau cuman semenjak gua habis diperkatan doain lah ya karena bagaimana jadi kalau kadang-kadang kalau nampakin itu meskipun kadang suka lewat lewat tapi ada suatu saat ya lama selamat yang lama gua posisi gua sama dia tuh kira-kira 10 meter lah 10 meter gua ngeliat gua liat masuk gua karena udah terbiasa ya kan bodo amat lah ya ngeliatin aja ngeliatin terkena itu juga cuman berlangsung enggak ada enggak ada setengah menit enggak ada tapi kan kita sempet ngeliat itu gitu sepertinya ya sepertinya detik sepertinya detik ini ngeliat kadang-kadang Pogo juga nanya kalau ada apa-apa nih mesin rusak lah apa-apa gua selalu bilang ngira ngomong-ngira kali mau yang jatuh kalau setiap gua ke toren itu nih entah itu betulin mesinnya ya kan tanggalin torennya gua selalu gua bawa kopi melokok itu buat gua hehehe itu itu buat gua nih ya ntar tapi kalau setiap gua betulin begitu enggak tiba kata enggak ada kopi ada rokok gitu kan lama enggak tahu ngapa ada penyakit yang akan ketemu apa lama yang betulnya hidup-hidup tapi yang gua bawa gitu kata saking gua terbiasanya begitu empuk gua ngomong bikin kopi lu sana gitu bikin kopi ngomelot beli rokok gini udah airan Hai cuman pas gua udah bawa gitu setelah gua jajak lah ini kabelnya kali ini yang putus nih gitu ya itu logis apa secara tidak logisnya mungkin kalau secara logisnya walaupun kabel lu lupa itu emang kalau sebelum gua taro tuh kopi ya kan gua minum dulu nih saat sekali dua kali gua taro udah setelah itu ibu tinggal gua tinggal betulin apa ampe tuh lupa tuh gua pilih bawa kopi gitu sampai sekarang kalau gua lagi mendengar di belakang sekarang toren gua di gua pindahin ke belakang lu ke belakang rumah itu ya kadang suka berdiri disitu kadang-kadang yang hidupin air suka mas-mas jadi ke gua mas air abis nih mesin gua nggak otomatis air abis nggak berani nyolokin ke belakang itu ya udah saya nyolokin Hai tapi jaganya tapi udah gitu kalau setiap penuh air penuh gua nggak pernah denger nama-namanya itu air terlalu bear paling trust enggak tahu kenapa itu mesin mati mesin mati itu sih ya mungkin banyak ya di rumah gua dalam artian namanya alam beda kita cuman yang paling sering interaksi ya kalau ada apa-apa gua tetap Amira nih sengaja nih dunia aja dicopot-copotin itu masih kadang-kadang jatuh lah apa itu ah maksudnya ya enggak apa aku jatuh gitu gempur gitu aduh miran jadi kadang-kadang misalnya salah juga gua gua sangkutin ke dia ya belum tentu secara logika ya iya orang paku udah lama bengkok tadi iya kadang-kadang gitu cuman balik lagi eh dasarnya dia enggak ganggu cuman gua masih penasaran yang masih penasaran gua sampai sekarang itu ada sih rasa pengen gua interaksi maksudnya gue pengen tanya langsung cuman gua belum sampai ketahap itu karena enggak berani juga sampai ngobrol amain kayak gitu enggak berani juga gitu entah siapa mungkin nanti ada cuman itu penasaran gua yang sampai sekarang enggak hilang gua pengen komunikasi secara langsung karena kan gua komunikasi gula bukan arti komunikasi gua tahu itu dari cerita-cerita sepuh situ gitu kan awal kenapa si Mira itu bisa ditanggepin wayang itu kenapa bisa ada rumah di jagain si umpi yang rumah ini kenapa di jagain disitu gitu kan itu kalau si wampi nya ini jagain Mira kalau dari versi si wampi ini ngobrol sama gua gua bercerita karena setiap sore kayak sebenarnya dia nyapuin tuh bersih karena ada Ruk biasalah kalau rumah bilik dan gitu cuman dia enggak bukan rumah atif bukan rumah panggung jadi adanya kan di tanah tuh udah ada itunya kadang bisa punya masih sampah kadang B enggak bosen nyapuin disini enggak oke bisa nyanyi ngapun disini iya kan gue yang jaga dulu katanya dari armarum bokap disuruh gue bilang empi itu yang umurnya belum tua banget ya tapi dipanggil ampia karena orang-orang si tengah gendialan itu sebagai uncentu rumah gitu makan sampai sekarang dibuat dibangun pesantren pun itu rumah masih ada masih ada cuman kalau kata orang santren yang disitu udah enggak ada isinya kosong jadi cuman buat ya orang apa sih namanya ngauk ngauk ngeduh-ngeduh ya ngeduh deh panas lah habis ngopi ngopi disitu lagi jadi istilahnya kayak sekarang udah jadi kayak saung lah ya kayak saung cuman makam tetap makan makamnya itu dibikin apa namanya kudungan lah gitu maksudnya jangan sampai orang duduk disitu namanya itu makam ya kan gua penasaran juga nih agar nama itu makam nanya met siku si empi ini B nih kok ini makam siapa ya akhirnya kita punya cerita makam itu punya adiknya si Mira jadi meninggal lahir lah jadi jatuhnya itu kuburan-kuburan bayi sama hari-hari disitu gitu makanya kok banyak orang yang nyari-nyari-nyari si Wangsit disini gitu enggak tahu berdapat nomor kali dan gitu jadi gue cerita di apa si Mira itu enggak taunya punya adik juga punya adik dimakamin disitu kenapa kenapa disitu ada makam bayi itu kenapa enggak dimakamin disono kan itu enggak tahu dulu menurut cerita Bapaknya yang makamin disitu gitu enggak mau dikarenakan dulu itu bukan TPU itu makam biasa maksudnya paling berapa orang karena sekarang udah banyak aja jadi makam gede dan cuman Siba kalau balik lagi ke Mira itu kadang-kadang si Mira itu gua suka dengar nangis di belakang itu banget setiap ada apa-apa nih misalnya rumah gua jebol gitu maksudnya bahan apa bocor nih apa gimana habis dibetulir apa gimana kok nah itu jadi salah satu penasaran gua sampai sekarang juga kalau setiap ada apa-apa nih keadaan kejadianlah dirumah gua entah yaitu motor kok motor ya kan motor hilang lah apa tapi kalau setiap karena mungkin dulu kan enggak pernah hilang tuh di rumah gua apa aku enggak pernah hilang aku sekarang itu mungkin pas rumah gua kosong udah dari situ ada kejadian tuh orang kebab di rumah gua tuh hilangnya enggak hilangnya itu enggak 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 malem enggak karena enggak pernah kehilangan malam enggak oh setengah tujuh lah karena gua kopi shola tuh masih ada tuh motor tuh malemnya itu jelas gua kedengeran jelas gitu udah nangis di situ Bu mau gua 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 ya kan gua mau mendingan deskripsi buat atau sekecek gitu di gua depan di gua harus denger yang kayak begitu denger suara-suara Enggak berapain ya udah apa udah mau tidur nih kalau enggak lama enggak lama ya serang gua ngomong gitu berhenti Alhamdulillah berhenti gitu gua bagaimanapun gua saking terbiasa nyama dia tetap aja namanya wujudnya kan gua ngeri itu tetap ada ngerinya kadang ini lagi tetap masih tetap masih ada kayak gitu gitu udah gitu gua yang pokoknya masa perasaan gua itu cuman tinggal gua pengen komunikasi tapi gua nggak nyampe ketahap itu mungkin ya sampai sekarang tuh tuan ceritanya si bira itu gitu sampai yang sampai sekarang masih ada di rumah gua gitu kadang pindah ke apa pohon mangga di depan rumah kadang di belakang ya paling yang yang ngerasain nyokap dia Odin sini nih kalau gua sih taunya kalau dia nampakin Oh dia lagi di situ tuh gitu berarti jelas nih udah nih cerita sosoknya tinggal penasarannya doang iya tinggal penasaran guanya doang nih yang masih satu yang belum selesai gitu tetap si Mira ini Oke terima kasih nih Bang gue ini udah mau berbagi cerita di channel kita nih Iya sama-sama banget juga nih mungkin next bisa berbagi lagi nih Insya Allah Oke buat teman-teman semuanya sekian tuh cerita tentang sosok Mira udah pada jelasan nggak bakal penasaran lagi satu lagi buat teman-teman semuanya jangan pernah takut dengan akan hal gaib tapi kalian semua harus yakin bahwa adanya hal gaib dan jangan mau jangan membuat kalian nambah takut karena kita hidup selalu berdampingan gua Febri Riad undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh